Halo cuman lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin menunjukkan keseharian saya nih ya saya lagi ngecek ini ya ngecek kanamannya hasil solderan hasil solderan dari tukang solder saya jadi selalu saya cek dulu hasilnya sebelum diakit kembali ya ini nanti saya perlihatkan Oke ini yang saya perlihatkan ya ini yang sudah disolder ya yang sudah disolder nah ini bisa bisa dilihat kalau untuk ini model yang ada bisa untuk warnanya ya yang tadinya mungkin kalau dari bawaan kan sudah bisa in ya ini modil supaya bisa in atau juga jadi out supaya nantinya untuk menyalakan switch yang di modif atau untuk yang menyalakan alat lain ya jadi nanti powernya dari sini ya ini ada dua yaitu untuk port 1 dan port lan ini poe 9-24 volt jadi bisa di input dengan voltage atau tegangan yang lebih besar ya dari tegangan aslinya yaitu disini 9 volt ini bukan 9 harusnya 12 ya salah kita nulis ini 12-24 volt ya oke ya ini chip powernya juga 12 ya sampai 24 volt harusnya nih oke sekarang ini pakai step down jadi step down jadi setting ke 9 ya oke seperti itu nah ini dalamannya ya dalamannya ada yang dibuang ya yaitu ada diode yang dibuang ya di sebelah sini tuh ya kemudian ini langsung disolder di jumper ya mungkin nggak begitu kelihatan ya jumper terus di kasih step down ya saya set down outputnya masuk lagi ke sini untuk menyalakan router itu sendiri dan ini untuk negatifnya saya taruh di sini ya di negatif dari Apple oke ini paling saya ngecek ya dari teknisnya atau kekuatan dari soleranya ya ini kuat atau tidak supaya nggak gampang copot nah ini cek kekuatan soleranya saya rasa sudah kuat ini nah ini kemudian jangan lupa untuk dicolok kembali ini cek untuk switch ya switch dari powernya yang bagian belakang sini ya kan ada switch power jangan lupa untuk dicolok lagi nah baru kita pasang ya pasang seperti ini nah pasang seperti ini bautnya jangan lupa bautnya juga kita pasang bautnya ambil ya kita baut dulu kita baut dulu kita baut dulu ada dua baut ya skrup ya skrup ya skrup ya nah ini sudah di cek di skrup ya diperhatikan kabel-kabelnya sebelum ditutup kalau tidak ada yang nyangkut baru kita tutup kita tutup nah ini baru kita tes ya ini seperti ini ya untuk ngecekannya ya jadi tek tek untuk soleranya visualnya dan ketuk kekerasan soleranya lalu kita tes ya seperti ini untuk pengetesannya saya perlihatkan nanti oke ini sekalian ya teman-teman saya juga melakukan pengujian untuk outputnya ya output hasil dari step down nya ini sudah betul atau tidak ya jadi akan saya hubungkan ini dengan voltmeter nah ini voltmeter ya saya colok saya tempelkan ke sini saya tempelkan ini ke negatifnya ya ini ke positifnya nah kemudian saya colok adaptornya ini adaptor 12 volt ya kita lihat hasilnya berapa juga ya kita lihat hasilnya nah ini dia teman-teman ya saya 9,0 jadi ini sudah sesuai ya kalau aslinya ini kan 9,0 ya jadi ini sudah kalau lebih-lebih dikit dengan ada masalah ya ini sudah sesuai dan dengan ada dengan inputan sesuai dengan inputan untuk router totaling N300RE ini ya itu saja untuk pengatasan ini ya apa namanya voltage output dari step down oke ya teman-teman untuk pengujiannya ya nanti kita gunakan ini ya adaptor adaptor 12 volt atau 24 volt boleh ini bekas step down ini ini saya colok ke sini dan nanti kita colok ke check power aja ya jadi kan kita sebenarnya pengujian lebih kepada ke outputnya ada atau tidak nah ini yang penting sudah menyala kemudian kita tes 2 output ini yang sudah dimodif apakah bisa atau tidak ini kita dengan menggunakan switch yang sudah mulit poe-in ya ini masih ada kebetulan yang bekas-bekas ya barangnya sekarang sudah langka switch nah ini kita tes untuk one ya nah sudah menyala dan kita tes untuk lannya juga dengan switch yang modif juga poe-in nah ini dua-duanya harus menyala jadi itulah ya untuk pengetesan atau pengujian dari produk yang saya buat ya ini totaling yang 300RT eh teman-teman ya itu pengujiannya seperti itu tadi nah kalau yang sudah di uji di tes kita packing kembali dan nantinya siap untuk dijual ya oke ya jadi kita nantinya kembalikan ke packing masing-masing oke ada beberapa ya masih ada banyak lagi ya nanti saya akan uji satu-satu ada sekitar 8 piece lagi oke ya itu saja yang bisa saya buat untuk share ya eh bagaimana saya melakukan pengecekan barang-barang yang disolder ya untuk menjaga kualitas dari barang-barang yang saya jual baik itu saja jangan lupa kalau yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol lonceng pilih semua agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya yang mau like silakan like comment and share ke teman-teman anda semua berjumpa lagi di next video selamat menikmati